Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel badminton pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. PBSI membeberkan alasan penunjukan Heri Iman Pirmadi untuk menangani sektor ganda campuran ketimbang mengambil pelatih dari luar. Apa itu alasannya? Simak selengkapnya. Heri Iman Pirmadi diumumkan sebagai pelatih ganda campuran pada 1 September lalu. Namun tak dijelaskan secara gamblang apa yang menjadi pertimbangan dalam penunjukan tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Harian PBSI Alex Tirta menyebutkan langkah ini diambil sebagai salah satunya demi meningkatkan motivasi ganda campuran agar mampu kembali berprestasi seperti dahulu kala. Apalagi sektor ganda campuran belum kembali meraih kelari juara di ajang BWF World Tour sejak Hale Open 2022. Situasi mereka pun diperburuk cabutnya pelatih Nova Widianto pada akhir tahun lalu. Ya, itulah PBSI sekarang menarik Heri Iman Pirmadi untuk menangani sektor ganda campuran karena Coach Heri Ipi sudah senior dan banyak ilmu yang khusus untuk ganda. Jadi PBSI memilih Heri Ipi untuk menangani atau membenahi sektor ganda campuran, kata Alex kepada DT Spot melalui sambungan telepon pada saat itu. Diharapkan, tentu kalau olahraga tidak bisa balik tangan, kita kasih sekarang. Langsung berhasil, tapi paling tidak arah ke depan ini sudah kita siapkan, untuk bisa lebih baik dari yang sekarang, ujarannya. Alex juga menjelaskan, dibandingkan mencari pelatih dari luar, tentu akan banyak memakan waktu dalam proses adaptasi dan transisi pengenalan atlet. Sementara Heri dinilai sudah kenyang pengalaman dan cukup mengenal atlet-atlet yang ada di pelatnas, tidak hanya ganda putra saja, termasuk juga di ganda campuran. Yang penting memang, Coach Heri Iman Pirmadi sudah berpengalaman di ganda, kan mereka sudah kenal dengan karakter-karakter para pemain yang sudah ada di pelatnas. Jadi jauh lebih baik kalau kita menggunakan pelatih yang ada di dalam pelatnas saja. Mengingat pengalamannya cukup dan lebih penting Coach Heri Iman Pirmadi ini, mengenal para atlet dan karakternya, jadi lebih mudah dan lebih cepat untuk transisi. Alex mengungkapkan. Mengenai karakter ganda campuran dan ganda putra yang berbeda, Alex juga menilai tak akan menjadi masalah untuk seorang Coach Naga Api. Coach Heri Ipi sudah mengenal para atlet yang ada di pelatnas, sehingga dengan mengenal karakter lebih mudah untuk masuk dibandingkan pelatih baru. Siapapun yang masuk pelatnas yang tidak tahu menahu, saya kira 3 bulan mereka harus transisi dulu ya tuturnya. Kalau Coach Heri Ipi kan sudah kenal, lebih mudah, karena setiap hari ketemu, makan berbarengan, kadang bisa ngobrol, kadang PBSI ada acara bisa bergabung, jadi lebih mudah antara sektor pelatih satu dengan sektor pelatih yang lain, kan punya hubungan yang erat, jadi langsung transisinya cepat. Alex pun berharap perubahan komposisi pelatih di sektor ganda campuran dapat memberikan efek positif yang besar kepada kejayaan bulu tankis khususnya ganda campuran. Target kami untuk Coach Heri Ipi meningkatkan performa untuk atlet ganda campuran, itu targetnya. Jadi untuk sampai Olimpiade atau seterusnya, target itulah yang kita kasihkan kepada beliau, kata Alex. Tapi kembali lagi, kita ini tidak seperti balik tangan untuk target seperti itu, tetapi paling tidak satu saja dengan adanya Heri Ipi. Suasana di sektor ganda campuran lebih bersemangat, itu penting dulu, satu ya, artinya membangun kepercayaan diri, hujarnya. Lalu kedua, konsep-konsep pengalaman yang ada di Coach Heri Ipi itu mulai ada di ganda campuran. Jadi tentunya, yang lama dan yang baru dibuat lagi satu yang mana yang terbaik. Jadi kita berharap saja, ya secepat-cepatnya dari sektor ganda campuran itu bisa meningkat. Dia mengharapkan. Pendapat kalian tulis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!